Pilgub nanti itu, kan tadi ibu bilang ada sistem Noken, Pilgub maupun Pilgub gitu ya, kan ada sistem Noken, berapa daerah itu ibu yang? Untuk Papua Tengah itu ada 6 kabupaten, Puncak, Puncak Jaya, Intan Jaya, Panyai, Dogiai, Diai. Berarti hanya 2 kabupaten yang tidak menggunakan sistem Noken? Iya, itu tidak menggunakan Noken. Jadi strategi yang ibu mereka buat untuk pendekatan seperti yang tadi ibu jelaskan? Bakar batu, kirap, kemudian aktif kami lakukan sosialisasi, secara terbuka maupun secara masif, kayak masyarakat. Ibu kalau sistem Noken itu seperti apa ibu? Sistem Noken itu sebenarnya kan sistem kesepakatan, yang dibuat setingkat kampung, ada yang setingkat distrik juga ada, jadi mereka bersepakat. Biasanya sepakatan itu mereka buat jauh sebelum hari pencoblosan. Jadi mereka sepakat, kemudian mereka memberikan hak suaranya ke salah satu atau dua bakar calon. Yang sudah disepakat, terus nanti surat suaranya dikasih masuk di Noken? Ada yang suaranya dikasih masuk ke Noken, ada yang cuma diikat saja, ada yang memang mereka sudah tahu, oh ini kami sudah kasih. Kita akan membeli ini, begitu ya? Ya, begitu. Oke, oke. Kita akan membeli ini, begitu ya. Terima kasih.